Rizky Bilar dan Lesti Kejora lagi jalanin ibadah umrah di Tanah Suci, nih. Nggak cuma perlihatkan foto-foto manis saat berkunjung ke rumah Allah, pasangan yang akrab di Sapa Leslar itu juga alami kejadian lucu. Bukan Rizky Bilar atau Lesti Kejora, kejadian ini menimpa anak mereka yakni Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar lagi siap-siap nih foto di depan kabah. Lesti menggandeng lengan suaminya, sedangkan Rizky Bilar gendong anaknya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar udah siap banget nih ambil foto, kelihatan dari raut wajah bahagia mereka. Eh tapi, ada hal lucu yang menimpa anak mereka si Baby L. Kepala Baby L tiba-tiba ketutupan sama kain ikhram jamaah pria di samping mereka. Tapi kayaknya, jamaah itu nggak sadar deh. Makanya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora langsung tertawa geli melihat kepala Baby L yang nggak sengaja ketutupan kain ikhram jamaah lain. Sementara itu, Baby L kelihatan kebingungan tapi agak ngantukan. Kabarnya si bapak sampai sekarang masih gangeh. Tulis Rizky Bilar di Instagram pribadinya, dikutip intip seleb pada Kamis, 25 Januari 2024. Melalui akun media sosialnya, Rizky Bilar memberikan pengakuan terbuka mengenai kesalahan besar dalam hidupnya. Saat ini, Rizky Bilar dan istrinya, Lesti Kejora, sedang menjalani umrah. Dalam postingannya pada Rabu, 24 Januari 2024, Rizky Bilar mencermati kesalahan besar yang ia lakukan dalam memilih kuasa hukum. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa kesalahan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya. Kesalahan gua banyak. Tapi menurut gua, kesalahan terbesar gua adalah ketika salah milih kuasa hukum yang akhirnya malah ngejerumusin. Tapi dalam hidup, justru dari kesalahan kita belajar banyak, tulisnya. Meskipun Rizky Bilar berpendapat bahwa kesalahannya terletak pada pemilihan kuasa hukum, pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh sejumlah warganet. Beberapa berpendapat bahwa kuasa hukum yang dipilih oleh Bilar justru dikenal sebagai orang yang jujur. Kuasa hukumnya yang masih saudara itu kan? Itu sih keknya kuasa hukum paling jujur, ujar seorang warganet. Namun, Rizky Bilar menanggapi dengan menyebut mantan kuasa hukumnya yang diduga adek Erfil Manurung tidak jujur. Ia menuduh sepupunya, yang juga merupakan kuasa hukumnya, melakukan manipulasi dan mengada-ada. Konteks jujurnya apa dulu ini? Bukannya seharusnya kuasa hukum jujur demi kredibilitasnya. Bukan malah menambah-nambah dan mengada-ada yang tidak ada, sahut Rizky Bilar. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora kini dikabarkan tengah melangsungkan ibadah umrah di Tanah Suci. Ini merupakan kali kedua ia berkunjung ke rumah Allah setelah sebelumnya istri Rizky Bilar ini menenangkan diri di tengah perahara rumah tangganya dengan suami. Pada kedatangan kali ini, Lesti Kejora tidak sendirian. Ia mengajak suami dan juga anaknya, BBL. Ibadah umrah yang mereka lalui dilaksanakan dengan hosyuk. Keduanya tak terlalu aktif mengunggah kebersamaan di media sosial. Meski demikian, terdapat beberapa video berterbaran terkait kegiatan pasangan ini di Tanah Suci. Termasuk kegiatan yang mengumbar perangai baik mereka kepada para penggemar. Menilik dari unggahan akun Instagram sandal putih underscore Bilar, Rizky Bilar dan Lesti Kejora rupanya masih bertemu dengan beberapa penggemar saat melangsungkan ibadah umrah. Tak bersikap sombong, pasangan ini justru tanpa ragu mengiakan permintaan penggemar untuk foto bersama. Bahkan keduanya membiarkan penggemar menggendong putra mereka, BBL. Dalam cuplikan video yang beredar, Rizky Bilar mulanya berfoto dengan seorang lelaki bersarung dan berpeci. Keduanya kompak memberikan pose jempol ala bapak-bapak. Ada pula foto keduanya bersama dengan Lesti Kejora dan BBL. Lelaki asal Medan ini bahkan mengizinkan penggemar tersebut menggendong BBL. Pumblenya Leslar kalau ketemu orang yang minta foto, sampai abang aja diperbolehkan digendong kalau abangnya juga nyaman, tulis akun tersebut. Tentunya sikap ramah Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini mendapat apresiasi dari penggemarnya. Tak sedikit yang memuji sikap pasangan bertajuk Leslar tersebut. Cuma Leslar artis yang izinin orang lain gendong anaknya, komentar seorang warganet. Masya Allah tabarakallah, di tanah suci banyak yang sayang sama Leslar family, tulis warganet lain. Tapi tetap jaga boundaries ya teman-teman. Kalau mau gendong, nyentuh, atau foto sama abang minta isin dulu yang sopan, tambah warganet yang berbeda. Terima kasih telah menonton!